Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kuselia Rasita dari Pembangunan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan rekam saya Ibu Retno Pangestuti Dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan Paper kami yang berjudul Fenomena Pernikahan Ta'aruf dan Kepuasan Pernikahan Menikah adalah salah satu sunnah dalam agama Islam Dan merupakan salah satu tugas perkembangan individu di masa dewasa awal Tugas perkembangan ini merupakan penyatuan dua individu Kedalam ikatan pernikahan yang sah berdasarkan agama dan catatan negara Pernikahan merupakan salah satu proses dalam membentuk keluarga Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Setiap individu yang menikah memiliki tujuan yang ingin dicapai Terlepas menikah dengan proses ataupun ada tertentu Tugas suami dan dalam keluarga adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya Nafkah lahir dapat berupa pemberian sandang, pangan, papan Sedangkan nafkah batin dapat berupa interaksi hubungan suami-istri Di sisi lain, istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya Yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik Serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya Serta anak-anak dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya Untuk dapat menjalani hubungan pernikahan terdapat berbagai cara Ada yang dijodohkan oleh orang tua, ada yang dikenalkan oleh teman, maupun mengenal sendiri calon pasangan Ada banyak komunitas di negara kita, baik komunitas pengajian ataupun masyarakat umum Yang membingkai pernikahan sebagai pernikahan ta'aruf Menikah dengan proses ta'aruf merupakan suatu hal yang sudah biasa di masyarakat dewasa ini Pernikahan ta'aruf merupakan pernikahan yang melalui perantara Untuk menghubungkan antara pihak pria dengan wanita pada periode waktu tertentu perkenalannya Pernikahan dengan cara ta'aruf dapat mencegah seks bebas di luar nikah Kumpul kebo, pergaulan bebas, lesbian, homoseks, dan sebagainya Hal ini didukung oleh data dari BKKBN bahwa sejak tahun 2012 Pencapaian indeks pengetahuan KRR mengalami tren kenaikan Indeks pencapaian pada 2012 mencapai 50,5 Pada 2013 sempat turun menjadi 46,9 Pada 2014 kembali naik menjadi 48,4 Pada 2015 menjadi 49 2016 terus naik menjadi 51,1 Dan pada 2017 mencapai indeks tertinggi sebesar 52,4 KKR merupakan program kesehatan reproduksi remaja KRR Indeks pengetahuan KRR mengukur pengetahuan tentang masa subur, umur sebaiknya menikah dan melahirkan Penyakit anemia dan HIV AIDS serta narkoba Data di Yogyakarta menunjukkan bahwa 74 kasus hamil di luar nikah terjadi pada tahun 2019 Budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia tanpa adanya kontrol yang baik dapat mempengaruhi moral remaja kita untuk mencoba melakukan pergaulan bebas Penurunan moral yang dialami oleh remaja sebagai akibat kurangnya pendidikan agama Itu menurut Hana tahun 2012 Nah banyak komunitas di Indonesia dan masyarakat menerapkan proses ta'aruf sebagai salah satu bentuk agar kasus hamil di luar nikah Ataupun pergaulan bebas dapat diminimalisir Ta'aruf adalah proses perkenalan untuk menuju pernikahan secara lebih islami dengan perantara orang lain Menurut WDRT tahun 2010 Ada pun yang dapat menjadi perantara pada proses ta'aruf antara lain Ayah, ibu, paman, bibi, guru, teman, dan lain sebagainya Seseorang yang melakukan proses ta'aruf bukan berarti ia tidak mampu mencari pasangan hidup sendiri Melainkan memandang proses ta'aruf sebagai metode pernikahan dengan cara yang islami Hasil penelitian Rosita tahun 2014 menyatakan bahwa pernikahan ta'aruf dapat menguatkan pernikahan dan mencapai kepuasan pernikahan Penelitian Murian dari tahun 2010 mengungkapkan bahwa persepsi kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang menikah dengan ta'aruf Lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi kualitas kepuasan pernikahan dengan pacaran Penelitian Rahmawati tahun 2013 mengungkapkan bahwa motif melakukan ta'aruf pernikahan sebagai proses perkenalan menuju pernikahan adalah kesesuaian dengan syariat islam Filmnya ta'aruf juga sudah banyak terjadi di kalangan artis ya Seperti Dinda Hau dan Rebaya, Anissa Rahma dan Anandito Duis dan masih banyak lagi Banyak di antara pasangan yang menjalani pernikahan ta'aruf memiliki kehidupan yang harmonis dan bahagia Kepuasan pernikahan merupakan perasaan subjektif yang dirasakan pasangan suami istri berkaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam suatu pernikahan antara lain bahagia, puas, serta pengalaman yang menyenangkan bersama pasangannya yang bersuat individual Hasil penelitian dari Lavenson dan kawan-kawan menyatakan bahwa kepuasan pernikahan bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik Hal ini didukung pula oleh penelitian dari Chow tahun 2017 Dalam disertasinya menyatakan bahwa perubahan kepuasan pernikahan pada pasangan di Cina selama bertahun-tahun pertama pernikahan dipengaruhi oleh individual karakteristik seperti neurotisme dan proses interaksi antara pasangan dan faktor jaringan sosial Kemudian untuk metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam paper kami adalah kualitatif deskriptif Lokasi dalam penelitian ini berada di wilayah Karisidenan Solo Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah dengan proses taruh Kemudian partisipan penelitian ini adalah 20 responden yang mengisi questionnaire online Kemudian tautan questionnaire daring disebar ke masyarakat dari berbagai komunitas Questionnaire online ini yang disebar berisi inform consent, identitas partisipan, sejumlah pertanyaan terbuka tentang fenomena pernikahan tak aruf dan kepuasan pernikahan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui Google Form Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar questionnaire pertanyaan terbuka secara online Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Baik kita lanjutkan bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian kita sampai pada bahasan mengenai metode penelitian Metode penelitian yang digunakan di dalam riset kami adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus Kemudian lokasi dalam penelitian ini berada di wilayah Karasidenan, Solo atau Surakarta Dengan partisipan sebanyak 20 responden yang mengisi questionnaire secara online Di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa melakukan wawancara dan observasi secara langsung Sehingga kami menggunakan metode pengumpulan data berupa questionnaire yang diisi melalui Google Form secara online Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan kita mencoba untuk mengkategorikannya dalam beberapa kualifikasi Yang pertama adalah rentang dari lamanya usia pernikahan responden Responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia pernikahan yang berbeda-beda Tapi mayoritas adalah mereka yang memiliki usia pernikahan di atas 10 tahun Kemudian kalau kita melihat dari hasil penelitian yang sebelumnya Bapak Ibu dan rekan sekalian Bahwa ada penelitian-penelitian yang terkait dengan Adanya korelasi antara tingkat kepuasan pernikahan dengan usia pernikahan itu sendiri Dalam penelitiannya Leme di tahun 1995 Dikemukakan bahwa tingkat kepuasan di awal pernikahan ini itu meningkat atau tinggi pada awal-awal usia pernikahan Kemudian menurun setelah kehadiran anak karena tanggung jawabnya lebih tinggi Kemudian fokusnya ini lebih banyak mengurusi ke tubuh kembang anak Kemudian setelah itu akan meningkat kembali setelah anak-anak menjadi lebih mandiri Ada juga penelitian dari Januarty dan Peter tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa Masa 10 tahun pertama pernikahan ini akan menentukan baik atau tidaknya perkembangan pernikahan pada fase-fase selanjutnya Kategori yang kedua kami mencoba melihatnya dari tingkat pendidikan Dari responden yang ada mayoritas pendidikan terakhir mereka adalah tingkat S1 Yaitu sebanyak 9 orang Sisanya adalah mulai dari pendidikan SMA, S2 sampai dengan S3 ada 1 orang Kemudian kalau kita menelit dari teori yang ada dalam Papalia Old and Feltman tahun 2008 Mengungkapkan bahwa pendidikan dan penghasilan ini akan saling berkorelasi Mereka yang memiliki pendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi Nah pendidikan dari masing-masing pasangan ternyata juga berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan Didukung oleh penelitian dari Istiqamah dan Muhlis tahun 2015 Yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan Antara kepuasan pernikahan yang ditinjau dari tingkat pendidikan Subjek yang memiliki pendidikan tinggi ini cenderung lebih merasakan kepuasan pernikahan Karena ini juga terkait langsung dengan kemampuan mereka Untuk bisa menyelesaikan berbagai masalahan dan konflik yang ada di dalam pernikahan Selanjutnya kategorinya adalah berdasarkan pekerjaan responden Dari 20 responden yang mengisi questionnaire Terdapat berbagai profesi Ibu rumah tangga sebanyak 7 orang Kemudian di bawahnya ada pekerjaan dosen Sebagai dosen itu berjumlah 4 orang Selanjutnya ada wira swasta, karyawan Itu sejumlah 3 orang, sisanya adalah relawan dan mahasiswa Nah bapak ibu dan rakan sekalian Di dalam pernikahan Islam Kewajiban untuk memberikan nafkah itu sebetulnya terletak pada suami Namun tidak tertutup kemungkinan istri juga bisa membantu suami Untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya Jika diizinkan ya Diizinkan oleh pasangan Nah berdasarkan penelitian dilakukan oleh Mbak Rahman dan Nafs di tahun 2013 Ternyata pada wanita-wanita yang bekerja dan berpenghasilan lebih Ini maksudnya berpenghasilan Ini akan lebih merasa bahagia dalam pernikahannya dibandingkan wanita yang tidak bekerja Tentu saja ini harus dicek kembali Ada berbagai faktor juga yang mempengaruhi Mungkin diantaranya adalah kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan Dengan minat dan seterusnya ya Selanjutnya Kita akan mencoba untuk melihatnya dari sisi pernikahan ta'aruf itu sendiri Bapak ibu dan rakan sekalian Individu yang memutuskan untuk menikah dengan proses ta'aruf Ini menjadikan agama sebagai dasar untuk pemilihan pasangan hidup Sehingga pendidikan pernikah tetap perlu untuk diketahui Bagi setiap individu atau setiap pasangan yang menjalani pernikahan secara ta'aruf Agar apa? Agar mereka juga bisa lebih intens dalam menjalin relasinya Karena sebelumnya mereka adalah individu yang belum mengenal sama sekali ya Kemudian seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pola asu yang agamis Akan berpengaruh terhadap pemahaman agama yang baik ketika dewasa Sehingga ini juga berpengaruh pada keputusannya dalam memilih pasangan Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik Diartikan bahwa ia juga memiliki tingkat religiositas yang tinggi Pada umumnya memiliki tingkat religiositas yang tinggi Nah kemudian ta'aruf ini Pada beberapa pasangan ketika ditanyakan dikonfirmasi lebih lanjut Melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang ada di dalam questionnaire Berbagai alasannya yang dikemukakan Antara lain adalah Pertama untuk menghindari perilaku yang melanggar syariat agama Islam ya Sehingga pada beberapa responden juga menyatakan bahwa Proses pacaran yang mungkin dijalani oleh beberapa pasangan sebelum menikah Itu ternyata juga tidak menjamin adanya keterbukaan antar calon pasangan Nah kemudian dalam satu pernikahan Termasuk juga dalam pernikahan ta'aruf Komunikasi merupakan satu hal yang penting Penelitian Askari dan kawan-kawan tahun 2012 Menyebutkan bahwa pelatihan komunikasi Dan resolusi konflik ini sangat efektif dalam meningkatkan kepuasan pernikahan Nah pada pasangan yang menikah dengan proses ta'aruf Hubungan komunikasi mengalami kemajuan Dari satu tahap kemudian ke tahap yang lain Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama Kenapa? Itu tadi Karena mereka baru saja menjalani proses pengenalan ya Yang mungkin waktunya lebih singkat dibandingkan pasangan-pasangan lain Yang menjalani melalui proses pacaran misalnya Kemudian kemampuan penyesuaian diri ini berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan Jadi bukan hanya masalah ta'aruf atau tidak ta'aruf Kemudian pasangan yang sebelumnya sudah mengenal lama atau belum Tapi juga lebih kepada kemampuan penyesuaian diri pas ke pernikahan Hal ini didukung oleh pernyataan dari Harlock tahun 2009 Bahwa pada tahun pertama dan kedua dalam pernikahan Itu biasanya pasangan suami istri ini harus melakukan penyesuaian yang lebih Jadi ya effortnya lebih dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya Baik, kemudian penyesuaian diri pada pasangan ta'aruf ini berlangsung lebih lama Karena masa perkenalannya yang lebih singkat Tadi sudah kita bahas Kemudian juga penyesuaian diri ini Adalah proses yang berhubungan respon mental, perilaku, dan sifat Agar apa? Agar dapat meminimalisir konflik Penyesuaian dengan pasangan diperlukan karena sifat dan karakter pasangan yang berbeda Tentu saja Kemudian selain itu kepribadian pasangan juga sangat menentukan dalam proses penyesuaian diri Di dalam pernikahan ta'aruf Nah, pada pernikahan ta'aruf juga Itu biasanya dilandasi oleh satu tujuan dan visi yang sama Ini yang sepertinya menjadi nilai lebih bagi pasangan-pasangan yang memiliki Apa namanya? Yang memilih untuk melakukan proses ta'aruf di dalam pernikahan Pasangan yang menikah dengan proses ta'aruf ini rata-rata menginginkan konsep keluarga yang islami Untuk melestarikan dakwahnya Sehingga kemudian pada pasangan-pasangan yang menikah dengan berpedoman pada agama Mereka akan lebih mudah dalam membuat keputusan dalam menghadapi konflik Karena memiliki satu tujuan dan visi yang sama Kemudian juga mereka mencoba untuk berpegang teguh pada ajaran agama Dan menjadikan agama ini sebagai fungsi utama dari penguat keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih hakiki Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Bahwa fenomena pernikahan ta'aruf itu sudah menjadi hal yang wajar Bapak, Ibu, dan rekan sekalian pada masyarakat di Indonesia Kemudian implikasi pada penelitian ini diharapkan Bahwa pasangan suami-istri yang baru menikah Dan menjajaki tahun-tahun pertama pernikahan melalui ta'aruf ini Perlu sekali untuk mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal Agar hubungan pernikahannya lebih harmonis Selanjutnya, komunikasi yang efektif ini juga dapat membantu meminimalisir konflik rumah tangga Dan membantu pasangan yang melalui proses ta'aruf ini dalam beradaptasi terhadap konflik-konflik di dalam rumah tangganya Faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan dalam penelitian ini Diantaranya adalah faktor ekonomi, kemampuan menyelesaikan masalah, religiositas, penyesuaian diri, dan tanggung jawab Demikian presentasi hasil penelitian kami Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Bilahi Taufiq Wadayal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh